Pas banget Bang, obrolan kita hari ini itu untuk membahas terkait pajak yang ada sangkut-pautnya dengan restoran, apa itu Bang? Udah mungut ketika dari wajib pajak, ketika sobat pajak atau pengusaha restoran atau cafe tadi sudah memungut pajak PBJT dari masyarakat itu wajib disetorakan ke Bapak Pendah DKI Jakarta. Ketika sobat pajak itu pergi ke suatu cafe, ke suatu restoran, pesan makanan, bayar, nah sobat pajak itu dapat dikategorikan sebagai subjek PBJT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ayem Bang Andri dan Ayem Pomiak. Selamat datang di podcast obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Mantap, ini penontonnya semangat banget po. Selalu dong Bang. Penonton bayarannya semangat banget kayaknya. Iya dong. Menungguin kita nih po. Kalau enggak entah gak dapet nasi bungkus. Oh gitu, po apa kabar po? Ayo baik Bang, abang apa kabar? Alhamdulillah. Abang makin seger ya. Alhamdulillah. Abang gak agak lebaran gitu ya, di layar gak? Memang beberapa hari ini ayah makan terus po. Sering jajan bang. Sering jajan keluar, terus makanan nyobain makan-makanan yang baru. Itu jadi lebar sekarang tuh ayah. Sering banget dong jajan di restoran nih Bang. Betul, sering banget ayah jajan di restoran. Mampu juga kan suka jalan-jalan ke kafe, makan-makan sama besti-bestinya kayaknya ya. Yang pasti udah di jam kerja ya Bang. Jangan dong, kan gak boleh. Nah, ngomong-ngomong tentang makan-makan itu kayaknya yang akan kita jadiin bahan podcast kita pada episode kali ini. Nah, pas banget Bang. Obrolan kita hari ini itu untuk membahas terkait pajak yang ada sangkut potnya dengan restoran. Apa itu Bang? Kalau sekarang namanya berubah ya, po ya. Kalau dulu itu namanya PB1 atau Pajak Pembangunan 1. Dulu banget itu ya? Dulu banget. Terus berubah jadi pajak restoran. Sekarang yang terbaru. Yang terbaru. Per 1 Januari tahun 2024 ini sesuai dengan per dan nomor 1 tahun 2024 namanya jadi PBJT Makanan dan Atau Minuman. PBJT itu apa Bang? Pajak, barang, dan jasa tertentu makanan dan atau minuman. Nah, di episode kali ini kita bahas kupas tuntas, po. Siap Bang. Oke, kita mulai ya, po ya. Pajak, barang, dan jasa tertentu makanan dan atau minuman. Itu apa, po sebenarnya? Boleh. Ijin baca ya, Sobat Pajak ya. Jadi, pajak, barang, dan jasa tertentu atau PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Makanan dan minuman yang disediakan, dijual atau diserahkan secara langsung maupun tidak langsung melalui pesanan oleh... Maaf ya Bang ya, agak skrimpet. Pagi-pagi ribet Bang. Ya ampun. Kayaknya masih ada sisa-sisa makanan tadi malam tuh, po. Enggak deh. Belum sarapan ya, Bang. Belum sarapan ya. Lanjut, po. Terus. Jadi, yang termasuk objek pajak PBJT makanan dan minuman ini adalah penjualan dan atau penyerahan makanan dan atau minuman yang disediakan oleh... Ini ayo bacain ya, Bang ya. Agak panjang nih. Kita sabar menunggu, po. Oh, baik. Menang aja, po. Take your time, po. Tik, 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 tik. Lanjut ya Bang, yang disediakan oleh restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman berupa meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Kemudian penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. Ini kalau bisa disimpulkan kayak catering ya. Oh, catering ya, benar-benar, po. Berikutnya ada penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Nah, ini mirip-mirip catering nih, Bang. Catering ya. Jadi nggak cuma yang kita makan di restoran, tapi catering juga objek pajak PBJT makan minum. Oke, itu tadi objek pajak PBJT makanan atau minuman. Betul. Selain objek pajak yang dikenakan sebagai PBJT, ada juga, po, objek pajak yang dikecualikan. Dikecualikan. Dikecualikan dari objek PBJT atau yang bukan objek PBJT dan makanan dan atau minuman. Apa aja? Apa gitu, Bang? Yang dikecualikan ya, po ya. Yang pertama itu dengan peredaran usaha tidak melebihi 42 juta per bulan. Omset ya? Omset berarti total uang yang diterima ya? Berarti tidak sebelum dikurangi biaya-biaya si pengusaha itu ya? Pokoknya ketika peredaran usaha itu tidak melebihi 42 juta per bulan, itu bukan termasuk objek PBJT. Jadi kalau misalnya ada sobat pajak yang punya usaha restoran atau kafe gitu, omset per bulan itu di bawah 42 juta itu objek yang bukan termasuk objek PBJT. Tapi kalau si usahanya mungut pajak itu gimana, Bang? Beda ceritanya kalau ternyata mungut, udah mungut gitu ya dari wajib pajak. Ketika sobat pajak atau pengusaha restoran atau kafe tadi sudah memungut pajak PBJT dari masyarakat itu wajib disetorakan ke Bapak Pendah DKI Jakarta. Oke, ini bisa juga jadi kontrol di konsumen atau masyarakat ya bisa dilihat nih kalau struk pembelian makanan dan minuman yang kita dapat dari restoran itu bisa kelihatan nih apakah restoran itu memungut pajak atau tidak disana? Betul kan? Nah jika memang restoran tersebut memungut pajak berarti restoran tersebut memiliki kewajiban untuk menyetorkannya kepada kas daerah, betul Bang? Betul, karena itu sudah dipungut atau sudah si konsumen atau subjek tadi itu sudah menitipkan sebagian uangnya kepada pemilik restoran tersebut. Lalu pembayaran PBJT atau PB1 atau pajak restoran lah istilahnya gitu ya kepada pengusaha restoran tersebut. Dan pengusaha restoran tersebut wajib menyetorkan ke pemerintah karena itu adalah uang titipan dari wajib pajak sebenarnya. Betul, perlu ditekankan uang titipan masyarakat untuk pemerintah. Iya dan itu harus disetorkan atau dilaporkan kepada pemerintah dong gitu. Jadi ketika misalnya omset saya ini dibawah 42 juta nih tapi saya sudah mengungut dari konsumen itu gimana? Harus setor dong. Harus disetorkan karena sudah memungut dari masyarakat atau dari konsumen. Betul, jadi sobat pajak juga kan kita dari masyarakat sendiri merasakan sendiri kan manfaat uang pajak itu sendiri. Untuk pembangunan DKI Jakarta, infrastruktur, pelayanan masyarakat. Yang paling hits hari ini tuh untuk Jakarta adalah KJP ya Bang. Betul, dan juga itu sekarang transportasi di Jakarta luar biasa kok. Renzel gerasi kemana-mana banyak pilihan ya mau naik bis, mau naik kereta, mau naik angkot. Ada semuanya di DKI Jakarta. Dan sobat pajak juga perlu ketahui nih pembangunan DKI Jakarta itu tidak selalu tentang fisik. Kedamaian dan Jakarta yang kondusif itu merupakan suatu upaya yang dikeluarkan Pempef DKI Jakarta untuk menciptakan Jakarta yang aman damai untuk masyarakatnya menjalankan rada ekonomi. Luar biasa loh Bomi ya. Hidup Jakarta pokoknya. Hidup Jakarta pokoknya. Lanjut Bang. Kembali lagi ke materi. Tadi udah melebar sedikit ya. Tadi yang dikecualikan pertama itu dengan peredaran usaha tidak melebihi 42 juta per bulan. Lalu yang dikecualikan nomor dua adalah dilakukan oleh tokoh swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman. Lalu yang ketiga dilakukan oleh pabrik makanan dan atau minuman. Dan terakhir disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan utama usaha, eh sorry. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat atau lounge di bandar udara. Oke. Itu tadi objek-objek yang dikecualikan dari pemungutan PBJT dan atau Jelas ya Bang ya. PBJT makanan atau minuman. Baik. Untuk subjek PBJT tadi apa Bang? Lanjut Bang. Eh lanjut Bang. Lanjut Po. Oh ayo lagi nih. Oh iya udah boleh ayo deh. Oke untuk subjek PBJT itu sendiri merupakan konsumen barang dan jasa tertentu makanan minuman. Mungkin singkatnya si pembeli ya. Ini berarti konsumen. Konsumen ya. Ketika sobat pajak itu pergi ke suatu cafe, ke suatu restoran, pesan makanan, bayar. Nah sobat pajak itu dapat dikategorikan sebagai subjek PBJT gitu. Karena yang memesan atau membeli makanan atau minuman tersebut ini dikatakan sebagai subjek PBJT. Ada term lainnya Bang. Setelah subjek PBJT ada lagi wajib PBJT makanan dan minuman. Adalah, ayo lanjut ya Bang. Ya. Adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu berupa makanan dan minuman. Ini berarti pengusahanya ya Bang ya. Pengusahanya yang menyediakan atau yang menjual atau menyediakan makanan dan alat minuman tadi gitu. Jadi itu yang wajib menyetorkan uang yang telah dititipkan oleh konsumennya gitu ya Pak. Baik. Cukup jelas ya Bang ya siapa subjek dan siapa wajib pajaknya. Subjek itu adalah orang yang membeli makanan tersebut. Sedangkan wajib pajak itu adalah orang yang dititipi pembayaran dari si subjek tadi atau di konsumen gitu. Oke. Terus, dasar pengenaan PBJT, ayo aja. Boleh, boleh, boleh lanjut Bang. Adalah merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen, barang dan jasa tertentu. Lalu dasar pengenaan PBJT, makanan dan minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan atau minuman untuk PBJT atas makanan dan atau minuman. Sedangkan kalau untuk tarif PBJTnya gimana Pak? Ada perubahan nggak? Kayaknya masih sama ya, seperti perda sebelumnya untuk tarifnya sendiri masih dikenakan untuk sebesar 10%. 10%, jadi masih sama ya? Masih sama. Tahun lalu pajak restoran 10%, tahun ini namanya berubah jadi PBJT dan makanan dan atau minuman tarifnya tetap? Tetap 10%. Tetap 10%. Oke, nah tadi kita udah ngobrolin dasar pengenaan, terus juga tarif, biar sobat pajak semuanya ini tergambar nih apa sih APBJT itu kayak gimana sebenarnya in real life-nya. Dikenakannya kita seperti apa sih gitu kan? Nah, dikenakannya seperti apa? Kita kasih simulasi perhitungannya Pak. Simulasi. Contoh perhitungan. Bisa lihat di gambar berikut nih, sambil kita cerita nih sobat pajak bisa lihat di layar nih. Nanti editor akan memunculkan simulasi perhitungannya di sini ya, oke guys guys? Udah senyum-senyum tuh berarti udah oke. Udah siap kan, baik. Kita sajikan kasus perhitungan seperti ini. Di sebuah restoran, Sabeni memas, tuh kan ribet banget, ayo juga nih. Saya bayis. Wah aja deh, lagi serewannya gak enak ngomongnya. Baik, ayo bayisain ya. Di sebuah restoran, Sabeni memesan beberapa makanan dan minuman seperti nasi goreng, uh favorit semua orang nih. Nasi goreng seharga Rp25.000, lalu tempe goreng seharga Rp8.000, dan juga es teh manis seharga Rp5.000. Di restoran tersebut sedang ada promo diskon sebesar 20%. Restoran tersebut juga mengenakan service chart sebesar 5% kepada semua pengunjungnya. Oke. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut, tadi kan dia pesan apa tadi bang? Nasi goreng. Lagi bang, ke atas dong. Oke oke, stop stop, bye. Nasi goreng Rp25.000. Nah sekarang Rp25.000, ditambah tempe goreng Rp8.000. Rp8.000. Sete manis Rp5.000. Tambah sete manis seharga Rp5.000. Totalnya berarti yang dibayar. Jadi total konsumsinya yang harus dibayar adalah. Atas makanan ya. Ya, atas makanan dan minuman bang. Oh iya, makanan dan minuman. Sebesar Rp38.000. Rp25.000, tambah Rp8.000, tambah Rp5.000, jadi Rp38.000. Betul. Total konsumsinya ya. Ya, total konsumsinya. Oke, lalu diskon tadi ada sebesar 20%. 20% dari Rp38.000, sebesar Rp7.600. Tadi ada service charge ya. Service charge, ini gimana Pak? Jadi service charge itu dikenakan dari jumlah konsumsi. Kalau ada diskon berarti service charge-nya dikenakannya setelah diskon bang. Setelah diskon ya dihitungnya. Betul. Jadi perhitungan itu tadi service charge itu sebesar 5%. 5%. Jadi perhitungannya itu Rp38.000. Dikurangi diskon dulu. Total konsumsi ya, dikurangi diskon. Tadi yang 20% Rp7.600. Betul. Baru dikalikan dengan service charge sebesar 5%. Jadi totalnya. Total service charge-nya aja nih. Ya, service charge-nya aja. Rp1.520. Oke, betul. Dan kalau untuk tarif service, besaran tarif service charge ini. Jelah biar ngomong ya enak. Oh, oke. Ini kita simulisikan contohnya 5%. Betul. Sorry. Tiap restoran atau tiap cafe itu beda-beda. Ada yang 3%, ada yang 4%, ada yang 5%. Tergantung dari masing-masing restoran atau tempat makanan tersebut. Kayaknya ada juga yang 10% ya Bang. Ya, jadi macam-macam. Tapi untuk simulasi kita perhitungan, contohnya 5% aja. Baik. Jadi kalau tarif service charge ini intinya enggak sama ya. Kalau untuk tarif pajak, PBJT makanan dan minuman pasti 10%. Fix 10%. Nah, tadi udah ketemu service charge 5%, jadi pajaknya gimana Pak? Jadi untuk pajaknya 10% dikali sama jumlah konsumsi tadi ditambah service charge. Berarti kan tadi jumlah konsumsinya Rp38.000, dikurangi diskonnya Rp7.600 kan. Nah, kemudian kan tadi ada service charge, agak libet ya kita ngomong ya. Terus kan tadi ada service charge sebesar Rp1.520. Betul. Nah, jadi setelah semuanya dijumlahkan dikali 10% maka tarif pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp3.192. Oke, itu pajaknya aja ya. Pajaknya 10% itu sebesar Rp3.192. Nah, jadi total yang harus Ibnu bayar kok Ibnu? Kayak tadi contohnya bukan Ibnu. Belum di-edit lagi tadi. Total yang harus dibayar Ibnu alias Sabeni gitu dong. Adalah sebesar Rp38.000, dikurangi diskon Rp7.600, ditambah service charge yang harus dibayar Rp520, ditambah pajak 10%. Jadi totalnya sebesar? Rp35.112 yang harus dibayar dikasih. Tuh, itu harus dibayar ya poh ya. Tuh. Ini cukup jelas kan kalau misalnya ada pajak ada service charge berapa, ada diskon berapa, ada pajak. Intinya kalau untuk service charge itu dihitung setelah diskon. Jadi kalau ada diskon, perhitungannya dihitung setelah diskon. Ini berdasarkan perdana yang terbaru ya Bang ya? Ya, betul. Sesuai dengan perdana nomor 1 tahun 2024 yang memang diutamakan itu atas konsumsi. Betul, atas konsumsi ya. Betul. Nah, nanti untuk perhitungan tadi bisa dilihat ya supaya sobat pajak juga bisa lebih jelas. Nanti bisa dilihat di simulasinya. Betul. Terus kalau sobat pajak ingin info lebih lanjut terkait pajak daerah atau PBJT Makan Minuman ini, bisa langsung ke informasi dari Humas Pajak Jakarta apa aja Bang? Layanan informasi ya. Betul. Pertama itu kita ada media sosial. Media sosialnya udah pasti tahu ada di Instagram, ada di Facebook, ada di X, ada di TikTok, sama di Youtube. Nah, kita ada di sini nih, muncul semua ya. Oke. Nah, selain layanan media sosial resmi ada juga di... Call center, kita punya call center 1500177, kita punya layanan WhatsApp chat resmi Bapenda di 0812-66177. Nah, sobat pajak juga bisa kunjungi website Bapenda di bapenda.jakarta.go.id untuk informasi lainnya seputar pajak daerah. Karena semua informasi yang kita utarakan di sini pun juga kita tampilkan di sana. Iya, betul. Dan jangan lupa juga nih, setelah nonton podcast ini tentang PBJT Makanan dan Minuman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Subscribe. Untuk informasi-informasi lainnya, Pak. Betul sekali, Bang. Nah, apalagi nih? Kayaknya hari ini kita udah ngupas semua nih tentang PBJT Makanan dan Minuman. Mungkin kita waktunya pamit kali ini ke sobat pajak. Semoga informasi tentang PBJT Makanan dan Minuman tadi bermanfaatnya untuk sobat pajak. Jadi sekarang sobat pajak tuh gak usah ragu, gak usah lagi bertanya-tanya, gue apa saya makan di tempat ini, kenapa pajak atau enggak nih? Pajaknya apa aja? Tinggal dilihat di struknya aja sebenarnya. Dan dari struk tadi ada perhitungannya, disamain, di-matching sama perhitungan yang tadi kita kasih simulasi. Boleh, sobat pajak juga kalau mau laporkan, misalkan restoran ini udah terdaftar atau belum ya, bisa juga tuh lapor ke email kita di callcenter.pajak. .go.id kok sih, udah lupa banget. Callcenter.pajak.dki.at.jakarta.go.id. Maaf ya, sering pas lagi ini. Di situ, jadi nanti ini juga sebagai alat supaya wajib pajak juga bisa menanyakan apakah restoran ini sudah membayar pajaknya atau enggak. Karena apa, saya sudah dipungut nih. Saya sudah membayar pajak di struknya. Jadi buat alat kontrol juga sebenarnya. Betul, karena salah satu fungsi kontrol kita kan juga dari wajib pajak sendiri, dari masyarakat. Betul sekali. Nah oke, kayaknya cukup ya poh ya. Baik. Cukup lagi sekarang. Oke, terima kasih sobat pajak sudah menyaksikan dari awal sampai akhir episode kali-kali ini. Saya, akhir kata saya Andri. Saya Mia. Saya pamit undur dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.